Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore Kembali lagi dengan acara favorit kita, Dosis, Dr. Ngeksis Bersama saya, Dr. Alia Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang luka bakar dan bagaimana sih penanganan awalnya Yuk kita bahas! Nah Sobat PMI, tau gak sih apa sebenarnya luka bakar? Luka bakar sendiri adalah cedera jaringan akibat kontak terhadap panas Bisa berupa api, uap, listrik, maupun gelombang elektromagnetik Nah, luka bakar sendiri terbagi menjadi 3 derajat Yang pertama, yaitu derajat ringan Derajat ringan ini bisa mengenai latisan paling luar dari kulit, yaitu epidermis Maka kulit bisa tampak kemerahan disertai dengan bengkak ringan Yang kedua, yaitu luka bakar derajat sedang Luka bakar derajat sedang ini bisa mencederai jaringan terdalam kulit sebagian, yaitu dermis Nah, biasanya kulit tampak kemerahan disertai dengan lepuhan Atau kulit juga bisa tampak lembab dan becek Kemudian yang ketiga, yaitu luka bakar derajat berat Dimana latisan kulit baik terluar maupun terdalam ini sudah rusak akibat kontak dengan panas Nah, biasanya luka bakar derajat berat ini, daerah lukanya tampak berwarna keputihan dan disertai dengan jaringan mati Nah, jika ada orang di sekitar sobat PMI yang terkenal luka bakar, maka sobat bisa melakukan beberapa hal berikut Yang pertama dan yang paling utama, tetap tenang dan jangan panik Kemudian yang kedua, bisa dievaluasi luka bakar sesuai dengan yang saya sampaikan sebelumnya Untuk derajatnya bisa derajat ringan, sedang maupun berat Kemudian, hentikan kontak dengan sumber panas Untuk selanjutnya, bisa dinginkan luka dengan menggunakan air dingin selama 20-30 menit untuk mencegah kerusakan lebih dalam Kemudian yang keempat, bisa dibersihkan luka menggunakan air bersih yang mengalir Kemudian selanjutnya, bisa ditutup luka menggunakan rasa steril atau kain bersih untuk menghindari infeksi atau kontaminasi Lalu selanjutnya, jangan gunakan produk atau bahan-bahan lain seperti mentega, odo, lidah buaya atau bahan-bahan lainnya Karena itu bisa memperberat dari kerusakan jaringan di kulit Lalu yang terakhir, bisa Sobat PMI konsultasikan kepada dokter apabila luka bakarnya lebih luas dan dalam Kemudian bisa mengenai wajah ataupun kelamin Serta bila disertai dengan perdarahan yang masif maupun pembengkakan yang masif Nah, itu dia informasi mengenai luka bakar yang bisa saya sampaikan Untuk episode berikutnya, kira-kira Sobat PMI mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya! Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe video ini Dadah!